Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari luas persegi yang memiliki panjang sisi 6,5 cm Kita langsung saja Perhatikan persegi yang telah kakak sediakan Kalian harus tahu bahwa keempat sisi dari sebuah persegi memiliki panjang yang sama Sehingga apabila diketahui panjang sisinya 6,5 cm Berarti keempat sisinya memiliki panjang 6,5 cm Kemudian rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari luas persegi adalah Luas sama dengan sisi dikali sisi Kalian juga bisa menuliskan rumus Menjadi luas sama dengan sisi bangka dua Sebenarnya kedua rumus ini sama ya dekadik Cuma berbeda dalam menulisnya Ingat sisi pangka dua sama dengan sisi dikali sisi Sama kan? Pada video kali ini kakak akan menggunakan penulisan rumus yang atas Kita tulis ulang rumusnya Luas sama dengan sisi dikali sisi 6,5 cm dikali 6,5 cm Cara mengalihkan dua bilangan yang ada komanya Kita kalikan secara bersusun seperti biasa terlebih dahulu 5 dikali 5, 25, 5 kita tulis 2, kita simpan 5 dikali 6, 30 tambah 2, 32 6 dikali 5, 30, 0 kita tulis 3, kita simpan 6 dikali 6, 36 tambah 9, 39 Kita jumlahkan 5, 2, 3 tambah 9, 12 1 kita simpan 1 tambah 3, 4 Setelah kita mengalihkan secara bersusun Kita lihat lagi dua bilangan yang saling dikalikan Terdapat berapa angka di belakang koma 1 ditambah 1, 2 Sehingga hasilnya kita buat ada dua angka di belakang koma Menjadi 42,25 Sehingga kita telah menemukan hasil dari 6,5 dikali 6,5 Yaitu 42,25 Satuannya cm bangka 2 Sehingga kita telah menemukan luas persegi yang memiliki panjang sisi 6,5 cm Yaitu 42,25 cm bangka 2 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!